tutorial cara input nilai raport dan OSPN pada aplikasi dapodic dengan menggunakan lebih dari satu komputer atau satu PC disini kita gunakan untuk server aplikasi dapodicnya kita sharekan dengan komputer lainnya menggunakan satu jaringan atau satu Wifi lah walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkan jaringan data yang kita butuhkan hanya jaringan ini kita cek dulu oke itu pada Wifi SMP1 Pringapus nah kita konekkan juga komputer lainnya dengan jaringan Hai Oke komputer SMP1 Pringapus juga nah caranya adalah kita akan mengetahui atau melihat IP pada server dapodic yang kita gunakan Oke kita ketikan cmd untuk dos ya nah pada nah ini sudah ketemu kita ketikan saja langsung ipconfig ipconfig kita enter nah sudah keluar maka kita akan ini kita pada IP versi 4 address ini ya IP versi 4 address 192.168.1.21 nah kita caranya adalah kita pada komputer klien atau komputer lainnya kita ketikan IP tersebut pada address bar 1 oh situ sudah ada berarti kita yang harus kita ketikan nah kita lihat dulu pada server dapodic disini terdapat localhost 5774 berarti yang harus kita ketikan disini adalah setelah IP address aplikasi di server aplikasi dapodic tadi kita ketikan juga 5774 kita enter klik enter nah sekarang sudah dapodic sudah dapat dibuka pada komputer lain dengan satu syarat harus dalam satu jaringan oke harus dalam satu jaringan wifi menggunakan hp tethering hp bisa wifi internet lainnya juga bisa setelah ini muncul silakan anda login menggunakan akun PTK masing-masing oke sekian dan terima kasih tutorial untuk input nilai secara masal atau secara bersama yang harus di inputkan oleh masing-masing guru mabel ini terima kasih dan sekian terima kasih